Intro Dikutip dari SidoNews.com Submachine Gun atau Pistol Mitrallyur merupakan senjata api dengan kemampuan menembak otomatis dan menahan mesin yang menggunakan amunisi pistol. Beberapa submachine gun andalan yang banyak digunakan militer di dunia termasuk Indonesia antaranya Bergman MP18, Beretta 1918, Thompson, Uzi, MP5, K7 serta PM2, V1, dan PM3. Dua senjata terakhir yaitu PM2, V1, dan PM3 merupakan submachine gun buatan PT Pindad. Berikut tiga submachine gun buatan PT Pindad yang mendunia. 1. PM2 V1 PM2 V1 merupakan generasi kedua pistol Mitrallyur dengan kalibar 9x19mm Parabellum. Beroperasi dengan sistem blowback dengan jarak efektif sampai dengan 75 meter. Senjata ini memiliki pisir dan picera yang dapat diatur serta memiliki tiga mode penebakan yakni safe, semi-auto, dan full-auto. Dengan popor lipat, panjang senjata dapat dipangkas yang dapat memudahkan dalam mobilitas. 2. PM2 V2 Submachine gun ini sengaja dirancang untuk menyempurnakan desain PM2 V1. Senjata ini tetap menggunakan kaliber 9x19mm Parabellum dengan sistem operasi blowback. Senjata ini memiliki jarak efektif sebesar 75 meter dan dilengkapi dengan pisir dan picera yang dapat disetel. 3. PM3 PM3 didesain khusus untuk mendukung performa prajurit dalam pertempuran jarak dekat seperti pada perang kota. Menggunakan munisi kaliber 9x19mm Parabellum yang dapat mengenai target secara akurat hingga jarak 75 meter. Senjata ini menggunakan mekanisme gas operated, meninggalkan mekanisme blowback yang disematkan pada varian PM2. Terdapat rail pada bagian atas reserver, serta bagian kiri, kanan, dan bawah dari handguard yang dapat digunakan untuk memasang berbagai jenis attachment. Terima kasih telah menonton!